Lanjutkan kembali perbincangan, saya lanjutkan kembali ke Mas Fritz. Mas Fritz kalau tadi dibilang katanya nanti sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk bisa menghadapi gugatan 01 dan 03. 01 akan bawa seribu pengacara, 03 nanti akan bawa kapolda katanya. Kalau dari 02 sendiri nanti akan seperti apa Pak? Kalau sampai dengan saat ini, sampai dengan kemarin, pengacara yang ataupun advokat yang terlibat dalam proses hanya berjumlah 36 orang. Mungkin saja nanti akan ada serat kuasa, akan ada pengacara tambahan, tapi sampai sekarang jumlah yang ada, tim yang dipimpin oleh Prof. Yusril bersama dengan Pak Oto, Pak Oto Asibuan, jumlah pengacara yang terlibat itu ada 36. Jadi memang tentu saja kami kan bisa selama ini kan dari perdebatan-perdebatan bersama dengan Bang Ajis dan juga Bang Todung dan juga dengan teman-teman. Karena kan kita sudah sudahnya bisa melihat nih, kira-kira tipologi dari nanti permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah kira-kira seperti apa. Tentu saja ada sengkita suara, tentu saja ada suara dengan PSM, dan tentu saja kami sudah menyiapkan dalil-dalil terhadap apa yang sudah akan diajukan. Dan juga kami tentu saja akan menyampaikan bahwa di beberapa daerah kami juga menemukan ada misalnya penyelenggara pemilihan tidak netral, yang kemudian juga menemukan ada PJ Bupati yang juga tidak netral. Hal-hal tersebut juga akan disampaikan nanti di dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau memang terakhirnya kita harus bertemu di Mahkamah Konstitusi, biarlah Mahkamah Konstitusi itu sebagai tempat di mana untuk setiap persoalan dalam proses pemilu tersebut kita bisa selesaikan. Bukankah itu tujuan dari Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan setiap sengkita proses lalu jalur-jalur hukum yang ada. Baik, saya mau ke Mas Usama. Dari yang sekarang rame kan adalah terkait dengan Timnas 01 ini mengerahkan katanya seribu pengacara. Nanti teknisnya akan seperti apa? Dan kemudian ada saksi-saksi juga yang dihadirkan, saksi alihnya ini dari siapa? Bukti-buktinya dari mana saja ini Mas Usama? Iya, seribu pengacara ini memang kita bukan merekrut, tapi memang ini semuanya based on relawan. Mereka tergerak dan ingin membantu Timnas Amin untuk bisa mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan terkait dengan kekurangan dan lain-lain. Nah, prosesnya nanti memang nggak semuanya hadir, Mas. Kita akan dibatasi dari tim hukum yang akan hadir nantinya. Dan seperti proses MK yang seperti biasanya, nanti juga kemungkinan besar mungkin Paslon juga akan hadir dan bisa menjelaskan apa saja yang perlu disampaikan. Dan masalah bukti-buktinya kita lihat nanti. Saya khawatir kalau kita ungkapkan sekarang, nanti bisa ada tindakan-tindakan yang bisa diambil untuk bisa menggunakan barang bukti. Jadi kita saksikan nanti saja diambil. Oke, kalau ke Pak Todung sendiri, Pak Todung ada Kapolda juga nantinya akan dihadirkan dan sejumlah saksi dan bahkan ahli juga, Pak Todung. Ya, tentu akan ada saksi, fakta ya, dan juga ada ahli ya. Siapa itu saksi fakta, siapa itu ahli, kita akan ajukan kepada majelis ya, Hakim MK nantinya. Jadi saya tidak ingin menyebutkan siapa-siapa di antara mereka akan kita ajukan ke MK nantinya. Kalau menurut Anda, apa sih sebenarnya bagaimana kemudian TPN nanti bisa membuktikan kecurangan ini? Apa yang Anda lihat? Apakah misalnya ada mobilisasi, politisasi bansos misalnya, atau apa kira-kira? Ya, sebetulnya secara implisit ya, saya sudah mengukurkan ya, dalam pertanyaan Anda sebelumnya, pada episode sebelumnya, bahwa apa yang akan kita ajukan itu adalah, ya, dugaan-dugaan, kecurangan-kecurangan, ya, malah ada yang menyebut kejahatan pemilu ya, di beberapa kesempatan, yang mendegradasi pemilu itu sendiri. Karena itu kalau tadi saya menyebut ya, apa yang ditulis di New York Times ya, oleh Margaret Scott ya, corrupted democracy, itu kan sebetulnya sangat, apa ya, sangat tajam ucapan semacam itu. Bahwa banyak sekali masalah dalam proses pemilihan umum yang dilakukan ini, apakah itu dalam politisasi bansos, apakah itu money politics, ya, apakah itu intervensi kekuasaan, apakah itu kriminalisasi, dan semua ini punya andil dalam saat kekuasaan tanggal 14 Februari. Baik, Pak Tudung, apakah, ya, ya, Pak Tudung, apakah Anda melihat nanti akan sulit, akan alot prosesnya di MK, kalau Anda melihat ini? Yang pasti MK punya waktu 14 hari untuk menyelesaikan pesengketan pilpres ini. Apakah itu alot, ya, saya kasih bisa jadi akan alot, ya, karena tentu masing-masing pihak akan punya argumentasi, punya bukti-bukti, ya, dan tentu tergantung pada Majelis Hakim MK untuk mengeksaminasi, melihat, ya, men-cross-check semua bukti itu, dan, ya, kenegarawan dan kearifan Hakim-Hakim MK ini menjadi kata kunci, ya, buat penyelesaian kata pilpres ini secara demokratis, secara konstitusional. Baik, saya mau ke Mas Fritz. Mas Fritz, singkat saja, karena waktu kita terbatas, kalau Waketum Gerindra, Habib Ruhman bilang bahwa mereka ini juga bagian dari korban kecurangan. Bagaimana Anda merespon terkait nantinya, kalau ini bergulir di MK, dan pihak dari TKN 02 ini merasa juga sebagai korban kecurangan sebenarnya? Bahwa kami tentu menghormati pilihan 1 dan paklon 1 dan paklon 3 buat untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun kami tetap berpendapat bahwa terkait dengan sengketa suara merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan juga dugaan pelanggaran yang tadi sampaikan oleh Bang Todong dan juga Bang Adis, itu merupakan kewenangan daripada bawah seluruh. Akan tetapi, tentu saja kami siap untuk menyambut dan juga untuk merepon gugatan yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi. Ya, proses politik 2024 kita memang ada dinamikanya Bang. Tapi mari kita selesaikan proses dinamika tersebut melalui jalur-jalur hukum yang ada. Bukankah kita ingin melalui proses pemilu ini dapat selesai, dapat dengannya lancar, sehingga kita dapat segera bersama membangun Indonesia kita kembali. Baik. Sedikit lagi kalau ke Mas Usama, targetnya jadi apa nih? Merubah hasil pemilu nanti kalau DMK atau hanya sekedar mendelegitimasi hasil pemilunya saja? Singkat saja Mas Usama. No, targetnya kami ingin memberikan demokrasi yang lebih baik. Kami bukan sekedar ingin menang atau kita kalah. Tapi ini kita ingin menghadirkan, memberikan contoh bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia dan bagi sejarah di masa depan Indonesia bahwa proses pro-demokrasi kita harus bisa lebih terhormat, harus mengedepankan etika, dan sesuai dengan aturan yang ada. Baik, jadi kita mau menang atau kalah itu urusan nomor dua, tapi demokrasi yang lebih baik harus kita hadirkan di sini. Lebih kepada urusan pembuktian moral, begitu bertanggung jawaban moral ya. Baik, terima kasih Mas Usama telah bergabung bersama kami dan juga ada Mas Fritz Edward Siregard dan juga ada Pak Todung telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.